Oke teman-teman berikut ini cara rotasi layar otomatis di HP Vivo ya Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya pastikan kalian simak video ini hingga selesai Nah langkah yang pertama kalian bisa masuk ke pengaturan Lalu disini kalian gulir ke bawah klik di bagian tampilan dan kecerahan Nah selanjutnya disini teman-teman silahkan aktifkan di bagian ini putar layar otomatis Nah ini kalian aktifkan Nah maka teman-teman sudah bisa melakukan rotasi layar otomatis ya Nah jadi disini kalian tinggal cari aja aplikasi yang ingin kalian buat rotasi otomatis Nah misalnya kalau kita buat seperti ini itu belum bisa kita harus masuk dulu ke aplikasinya Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah ini baru bisa rotasi otomatis Kemudian kalian cari lagi aplikasi misalnya YouTube kalian ingin nonton lebih fullscreen Nah seperti ini juga bisa ya Nah jadi teman-teman tinggal ubah aja posisinya buat menjadi horizontal seperti ini Oke itu saja teman-teman jika kalian ingin melakukan rotasi cukup mudah sekali Nah dari sini juga bisa ya Nah masuk ke pusat kontrol atau quick panel lalu kalian klik di bagian rotasi otomatis Nah kalian bisa cari jika nggak ada bisa klik ikon pensil Nah lihat di bawahnya kalau ketemu tinggal ditambah aja ya Nah bisa diaktifkan dari sini ataupun di nonaktifkan dari sini Oke itu saja silahkan kalian coba semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa